selamat menikmati kita langsung saja teman-teman singkat-singkat agar teman-teman paham ini ukurannya lebar kesini dari sini kesana itu lebarnya 120 1 meter 20 cm dan untuk panjangnya ini panjangnya dari sini sampai ujung sana panjangnya 2 meter 20 nah jadinya kalau kita ambil rincinya itu 2,2 x 1,2 ukuran kolamnya nah langsung saja kita dari sini teman-teman tahap awal kita membuat kolam ini adalah tanah bagian bawah sini bagian bawah kolam ini kita gali sekitaran 1 jengkal agar terpalnya ini mantep ya teman-teman agar terpalnya ini mantep di tanah nah kemudian tahap kedua kita siapkan kurang lebih 6 6 tiang seperti ini boleh lebih tapi minimal paling dikit 6 tiang 1,2,3,4,5,6 itu nah tujuannya tiang-tiang ini adalah untuk menyangga agar kolamnya itu kuat ya teman-teman ini contohnya seperti ini ini untuk tiang 6 saya kasih bantuan tali tali ini sama tali sana agar kolamnya itu tidak keluar ya dia biasanya keluar kemudian tahap kedua yaitu kita pasang dinding untuk pemasangan dinding seperti ini teman-teman nah ini ini kalau bisa ini harus kita rapat dan jangan sampai terpalnya itu melendong ke luar nah rapat seperti ini ini tidak rapat ini jangan ditiru ya teman-teman ini saya memberikan tips dan pengalaman kemudian setelah ininya terpasang tahap pemasangan terpal untuk tahap pemasangan terpal yaitu terpalnya kita ukur dulu di bentang di ini kita bentang dulu terpalnya di luar kemudian kita ukur seperti ini contohnya teman-teman saya gambarkan ya ini saya gambarkan nah ini gambar terpal ya teman-teman nah caranya seperti ini tinggi kolam nah ini tinggi kolam saya ini 80 ya teman-teman jadi kita ukur tinggi kolam 80 sini 80 ini kesini 80 kita lipat kemudian ini kesini 80 kita lipat juga ini kesini 80 kita lipat ini kesini 80 kita lipat nah jadi kita naruh ke kolamnya itu bukan melipatnya di kolam teman-teman kita lipat di luar dulu kemudian kalau sudah terlipat kita taruh di dalam kolam nah kita taruh di dalam kolam kemudian kalau udah barulah kita bentang jadi mudah kita tinggal buka aja di dalam kolam sini kita buka kita buka nah kemudian terpalnya jangan lupa jangan dipaku terpalnya kalau terpalnya dipaku nanti bisa bolong terpalnya kita taruh ini terpalnya nah jadi makunya ke kayu dulu ya untuk penjepit ini ini tadi sudah saya isi air ini ini kita kasih penjepit aja ini penjepit ini kuat juga nah kemudian tahap kedua setelah terpalnya terpasang dengan rapi jangan sampai ada yang di bawah itu gantung terpalnya kalau terpalnya ada yang gantung nanti dia ketika kena air nekan terus bolong kemudian setelah terpalnya ke pasang kita berikan papan atau waring di sampingnya sini ini sini bertujuan agar ikan tidak melompat ketika air ini dipenuhi air hujan karena kita tidak menggunakan paralon ini teman-teman kalau kita menggunakan paralon juga bisa tidak perlu menggunakan ini nah tidak perlu menggunakan ini kalau kita pakai paralon tapi ini saya tidak menggunakan paralon karena lebih sulit kalau pakai paralonnya rawan kebocoran nah kemudian ketika sudah kita taruh air langsung penuhin aja airnya langsung airnya penuhin nah habis itu kalau udah airnya penuhin enapkan selama 3 atau 2 hari jangan langsung ditaruh enapkan sekitar 2 sampai 3 hari nah kemudian kita taruh atap atapnya itu boleh dari kalau yang bagus dari daun ya teman-teman dari daun atau hijau itu ya daun itu daun lalang atau hijau untuk atasnya sini agar tidak kepanasan kalau seng ini biasanya panas nah jadi begitu teman-teman ini rencananya mau saya tebari sekitar berapa ya belum tahu lah mau berapa yang jelas kolam ukuran segini besok akan saya buatkan video penebarannya dan video selanjutnya oke teman-teman terima kasih ini sudah sore jangan lupa di like dan di subscribe sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati